ketemu lagi dengan kita berdecis berdecis jendela khusus untuk serpice atau jendela apa aja yang sifatnya memperbaiki ya memperbaiki elektronik apa aja ya pokoknya berdecis ini kita masalah serpice oke kita akhirnya akan serpice ini serpice yang sudah gak panas lagi ya sudah gak bisa panas ya walaupun ini ini kita buat full tapi ini gak panas ya gak panas kita akan bungka ini ya apa masalahnya ya ini sebelumnya subscribe dulu channel ini supaya teman-teman bisa mengikuti video terbaru dari saya mengenai servis menaik memperbaiki apa aja ya yang jelas intinya ilmu berbagi oke teman-teman kalau sudah subscribe silahkan share dan bagikan link ini ke teman-teman kita supaya teman kita juga gak pusing kalau misalnya setrikanya rusak gak perlu beli lagi atau gak perlu beli baru ya karena kan mahal kalau beli baru kan ini karena ini setrika yang ori harganya zaman dulu zaman 90 dulu harganya ini serta 150 ribu ya mungkin kalau sekarang mahal ya karena ini maspion ya jadi yang yang bagus ya yang bermerek lah oke pertama-tama kita langsung bongkar dulu ini ya bongkar dulu alatnya gak banyak ya cukup obeng ya cukup obeng kita bongkar dulu apakah yang rusak ya tapi biasanya kalau misalkan gak panas nih pasti bukan nyangkanya elemen pemanas ya tapi ini belum tentu ya kita bongkar dulu sebenarnya rusaknya dimana ini terbuka perhatikan perhatikan sebelumnya kita perhatikan pemasangan kabelnya jangan sampai ketukar jadi kita ingat-ingat dulu posisinya posisi awalnya seperti apa ya seperti ini apabila kita sudah apal posisi tahu posisi bisa kita bongkar ini ya posisinya oke kita bongkar karena ini otomatis ya oke oke kita bongkar kita bongkar oke bongkar lepas ya sudah terlepas semuanya ini kita lepas kita lepas jika biasanya disini ada penjepit nah disini ada dua buah baut ini kita bongkar kita menggunakan ini kalau bagusnya kunci pas kalau kita tidak akan cipan kita bisa oke kita lepas satu lagi oke oke bawa kita angkat nah ini tambah untuk pola oke ya kita utak ke keadaan oh mati oke kita lepas dulu kita lihat angkat ya oke nah kita perhatikan ini elemennya ya elemen itu disini biasanya kalau misalkan enggak panas saklar ininya itu genggang nah biasanya kalau enggak panas saklar ini genggang ini bisa kita bersihkan disini ini disini ya teman-teman menengkat nah ini biasanya kotor atau disini juga kotor jadi sewaktu saklar ini tekan kesini dia antara kena atau enggak maksudnya antara dikit-dikit seperti ini nah seperti ini ya perhatikan nah nah ini saklar ini singgul ini jadi kalau enggak nyatu seperti ini dia akan enggak panas enggak terlalu panas ya nah enggak terlalu panas nah nah ya hmm jadi kita harus musikkan yang itu nah ya teman-teman coba kita perhatikan kalau misalkan elemennya kelihatannya semuanya masih baik ya kalau mungkin kalau memang mati total bisa jadi elemennya atau kabelnya tapi kalau enggak terlalu panas sininya masalah di tombol ini coba kita gunakan amplas teman-teman kita gunakan amplas nah teman-teman kalau misalkan amplas gak ada kita gunakan ini alat pengikis atau alat amplas juga ini tapi amplas ini amplas yang untuk gegaji ya nah seperti ini teman ini fungsinya ini untuk menghilangkan karat-karat atau sisa-sisa krak panas karena kalau misalkan panas kipas ini posisi berjalan dia akan beradu ke sini nah nah ya nah ini kan volume nah dari volume on gigi 1 gigi sampai giginan tadi disini makin ke dalam dia makin nekat sini nah ya nah dia fustik ada di sini hmm perhatikan di situ bisa kita start supaya lebih ngangkat sudah cukup lalu kita busikan tadi pastikan busi kita kembalikan seperti semua kita busikan nopor nyesal dibuka cukup itu aja gak usah hibut-hibut cukup itu aja ini semuanya masih kenceng ya kita langsung pasang lagi ya karena kan sifatnya listrik itu dua elemen ini kanan ciri elemen jadi sini kabel tadi disini kita colok kesini sama sini nah jadi disinin atau kesini nah hingga kesini nah badu sini oke teman coba kita tes lagi ya kita tes pasang ingat pemasangan tadi harus seperti awal tadi ya jangan sampai salah pasang tadi kita tekan ini lihat ini pemasangannya jangan sampai salah pasang ini ini besi ini besi tombol oke kita pasang supaya kencang pasang pasang lagi tadi oke terpasang oke sudah pasang ya sudah kita pastikan ini kenceng ya nanti kita pasang ini dulu ya ini bisa terakhir bisa awal ini kan juga penutup dia cantik oke teman baru kita pasang kabel belakang penjepit penjepit ini ini lampu di sudut sudut pasang lampu untuk otomatis ya supaya kita bisa mendetect ini ya mudah oke nah ketika sudah dibasang seperti ini kan sudah dibasang spot semula tadi kita tutup perhatikan tadi ini lampu ini kabel listrik ya 20 ini ini sama ini 20 ini lampu ya oke lagi jangan sampai salah pasang ya karena yang namanya listrik ini kalau salah pasang bahaya sampai ini juga jangan sampai tetekan lampu ini memperhatikan ini sungguh lampu ini sini ya pasang tutup pasang pastikan aman ya pasang tutup laut lagi oke teman-teman kita coba apakah panas oke kita colok ini panas tas ini sudah hidup ya hatikan sudah hidup kita coba kutat ke arah on panas ya coba panas ya oke kita masuk kita cabut dulu nah panas oke teman-teman panas oke terima kasih sudah menyaksikan video ini dan ini sudah selesai sudah bisa berfungsi dengan baik salam beri cis-cis mantap terima kasih Terima kasih.